Kemulihan sejumlah fasilitas umum seperti jalan listrik dan telekomunikasi tengah diupayakan di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Berdasarkan data terakhir, 44 orang warga masih hilang. Tim Sargabungan berupaya membuka jalan yang tertimbun material tanah longsor. Sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan dan saat ini kondisi aliran listrik dan telekomunikasi di wilayah Pulau Serasan masih belum normal. Dinas Kominfo Kepulauan Riau mengungkapkan, dari 5 tower telekomunikasi di Pulau Serasan, hanya 2 yang beroperasi. 3 BTS lain masih dalam upaya pemulihan.